Pembesar Timsar gabungan mengevakuasi jenazah seorang wanita korban bencana banjir bandang yang terjadi di Jorong Siamang Bunyi, Kaupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Timsar dan warga mengevakuasi jenazah Yul Effendi, wanita berusia 60 tahun, korban banjir bandang yang menerjang Jorong Siamang Bunyi, 50 kota pada Jumat malam 22 November. Jenazah korban ditemukan di bawah tumpukan kayu yang berada di sebelah rumah warga yang kondisinya hancur akibat diterjang banjir bandang. Dengan ditemukannya jenazah terakhir korban banjir bandang, maka proses pencarian korban telah dihentikan. Total ada dua korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di 50 kota Sumatera Barat. Sementara itu, Timsar Gabungan terus mencari dua korban hilang pasca pencana banjir bandang yang menerjang empat rumah warga di Kecamatan Sibolangit, Kaupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pencarian korban dilakukan dengan menyisir aliran sungai Dusun Dua Cintam dan melakukan pencarian di daerah aliran hilir sungai. Upaya pencarian korban hilang akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam lalu, rencananya terus dilakukan oleh Timsar selama tujuh hari. Area pencarian juga akan diperluas jika memasuki hari ketiga pencarian. Kedua korban juga belum ditemukan atau kedua korban hilang juga belum ditemukan. Data sementara hingga sedang sore ada empat orang meninggal dunia, sembilan korban luka dan dua korban hilang akibat banjir bandang ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!